Kabar mengejutkan datang dari tim Monster Energy Yamaha menjelang dimulainya MotoGP Portugal 2024 akhir pekan ini. Tim Monster Energy Yamaha dikabarkan kembali mencoba mendekati Jorge Martin untuk membajaknya keluar dari keluarga Ducati. Kebetulan sekali Jorge Martin sendiri sudah secara tegas memastikan dirinya tidak akan mau bertahan di tim Pramak Racing. Usai MotoGP 2024 berakhir, baik Paulo Campinotti ataupun Gino Borsoi selaku petinggi tim Pramak Racing juga sudah mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Martin sebenarnya tetap mengharapkan Ducati mempromosikannya ke tim utama sebagai rekan setim Peko Bagnaia. Tapi ia juga siap beralih motor asal ia mendapatkan status yang jelas dengan menduduki kursi balap tim utama di MotoGP 2025 mendatang. Hal itu dimanfaatkan tim Garputala yang kabarnya sudah ancang-ancang dengan menyiapkan anggaran fantastis demi mendapatkan runner-up MotoGP 2023 tersebut. Masalah motor mungkin masih berproses, namun urusan gaji menarik ini tentu bakalan menjadi pertimbangan kuat buat Martin untuk bisa merapat. Namun tetap saja pindah dari Ducati ke Yamaha adalah keputusan berani, apalagi performa motor kedua pabrikan masih terpaut sangat jauh. Ducati tampaknya juga tak begitu ambil pusing jika Martin ngambek dan pergi ke pabrikan lain di MotoGP 2025.